Solo Ride Adventure Pertamina Enduro Jakarta, London 30.000 km Steven Langitang Kembali hadir di pagi hari ini Yaitu hari Selasa Tanggal 10 Juli Di Kota Pisah Sudah siap-siap mau berangkat Untuk meninggalkan tempat ini Yaitu lokasi penginapan Di sini ya Nah ini dia lokasi penginapannya Saya berada di lantai 2 Yang ada tanaman-tanaman Yang ada kursi gitu ya Jadi dari jendela dapat memantol Sepeda motor di bawah yang dipakir Dengan Motor di terkunci Dan juga di cover Dengan terpal atau plastik Ya nama hotelnya Apa ya saya jual Gate 52 Gate 52 Resepsionisnya di sini Tapi kamarnya ada di sebelah sana Oke baik Steven Langitang akan jalan Tinggalkan lokasi ini Menuju ke Menara Pisah Dan berikutnya Menuju ke San Remo Ada masalah Yaitu Menemukan problem Rem depan Mengalami Loss Loss artinya Tidak ada Kemampuan untuk ngeram Pasalnya Ada Kebocoran Di kabel selang ini Di kepala ini Di kepala babi ini Lihat ini Tetesan Minyak Tumpah Ke roda Sebabnya kenapa Sebabnya kenapa Ini Gara-gara Kelupaan Membuka Atau melepas Kunci Apa yang namanya Kunci cadangan Yang melingkar Jadi ada kabel Melingkar di ban Dan Mengganjal Ke kabel rem ini Jadi Ini kayak gini Maksudnya ya Jadi kalau Biasanya saya Menginap Di tempat di luar Saya akan memasang Yang namanya Kunci cadangan Melingkar Ke Fork Ya Garpu ini Fork Kemudian Tadi saat mau berangkat Kunci cadangan Atau Tali Atau besi Yang melingkar Di fork ini Lupa Dibuka Sedikit Digas Ganjel Nah Ganjelnya Kesini Akibatnya Ini ketarik Ketarik Jadi bocor Basah Akibatnya Ya udah Remnya Lose Tidak ada Kemampuan Rem Ya Terjadi Kebocoran Nah ini Sangat Riskan Bagi saya Yang biasa Main rem depan Saya harus Mengandalkan Rem depan Dan ini harus Diperbaiki Yuk Kita cari Solusinya Bagaimana Ya Akhirnya Motor kita Harus dibetulkan Dulu Oleh Mekanik Ini Di Kawasaki Moto Cina Jadi Disini Bengkelnya Ya Motor Merah Putih Sekali Ini Lagi Ada Di Bengkel Di Livirno Untuk Memperbaiki Yang namanya Tali rem Tadi ceritanya Jadi Kejebak Dengan Atau Kena strap Dengan Tali pengunci Sendiri Oke Jadi Akhirnya Mengalami Kerusakan Kebocoran Pada Tali rem Pas Di Kepala Babinya Ini dia Oke Jadi kita Perbaiki Dulu Harus Membetulkan Ini Karena Perjalanan Ini Harus Dilanjutkan Jadi Inilah Satu Kesalahan Fatal Dari Selorai Steven Langitan Jadi Gara-gara Hanya Kelupaan Membuka Tali Pengunci Akhirnya Fatal Jadinya Inilah Biangkeroknya Akhirnya Dibelilah Alat Untuk Reminder Jadi Ini Nanti Tali Pengunci Ini Dipakai Tetap Dipakai Kemudian Yang merah Itu Tali gulungnya Merah Itu Kita Cantelkan Ke Stang Untuk Mengingatkan Bahwa Ada Tali pengunci Dan Ini Menjadi Kebiasaan Buat Orang-orang Di Eropa Jadi Dia Pakai Tali pengunci Cadangan Tapi Ada Tali Yang Gulungan Itu Untuk Mengingatkan Hei Anda Sedang Mengunci Motor Anda Nah Itu Maksudnya Jadi Inilah Yang Harus Solusinya Tetap Kunci Pengaman Dipakai Sekarang Ditambah Dengan Alat Remindernya Secara Manual Pelajaran Yang Didapat Disini Adalah Jangan Panik Don't Panik So We Have To Look Carefully Slowly Jadi Kita Hati-hati Juga Memerisanya Dan Ternyata Tidak perlu Harus Ganti Selang Atau Kabel Cukup Hanya Mengencangkan Bautnya Baut Yang Ada Disana Warna Putih Dan Akhirnya Masalah Selesai Untung Bantu Oleh Mekanik Asal Italia Ini Asli Orang Itali Mekanik Italia Usai Menyelesaikan Perbaikan Rem Depan Akhirnya Motor Merah Putih Melanjutkan Perjalanannya Menuju Kota Sanremo Italia Wisata Kemenara Pisah Yang Terkenal Menara Miring Ternyata Tidak Jadi Artinya Tidak Bisa Dilaksanakan Karena Dua Hal Yang Pertama Yaitu Gara-gara Parkir Lokasinya Sangat Jauh Dimana Motor Merah Putih Tidak Bisa Mendekat Atau Merapat Untuk Mendapatkan Gambar Bersebelahan Dengan Menara Pisah Yang Kedua Adalah Masalah Rem Depan Dimana Motor Merah Putih Ketika Parkir Jauh Dari Lokasi Tanpa Minyak Rem Berceceran Alias Bocor Dan Ini Perlu Diperbaiki Setidaknya Rem Depan Harus Bisa Selesai Hari Itu Juga Dan Minyak Rem Diisi Kembali Dimana Motor Merah Putih Harus Selesai Melaksanakan Misinya Melakukan Perjalanan Selanjutnya Ke arah Sanremo Pada video ini Tampak Tampak Perjalanan Motor Merah Putih Meninggalkan Jauh Dari Kota Pisang Dan Menuju Ke arah Sanremo Dan Di rute Ini Melewati Beberapa Kali Yang Namanya Terowongan Dan Jumlahnya Sudah Tak Terhitung Lagi Ada Banyak Sekali Terowongan Lebih Dari 50 Kali Dilewatin Oleh Motor Merah Putih Ya Di rute Ini Motor Merah Putih Melewati Tebing Selain Terowongan Juga Banyak Melewati Jembatan Yang Sangat Tinggi Dan Melihat Kejauhan Kota Kota Di Bawah Jembatan Itulah Negara Italia Perjalanan Dari Arah Livorno Menuju Ke Arah Kota Sanremo Sejauh 325 Kilometer Dan Motor Merah Putih Dapat Menyesakan Rute Tersebut Tanpa Ada Masalah Walaupun Sebelumnya Ditemukan Masalah Pada Rem Depan Dan Ternyata Ini Sudah Terselesaikan Solusi Tentang Remasalah Rem Depan Sudah Selesai Terselesaikan selamat menikmati 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 selamat menikmati